Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al, I think she knows something. Mama yakin Fera tahu sesuatu. Tapi dia gak berani bilang ke kita. Iya, Mama. Aku rasa si Fera diancam oleh seseorang. Siapa sebenarnya keluarga Jessica ini ya? Kamu lagi banyak pikiran. Dari nafas kamu terdengar tidak beraturan. Weh, hati-hati dong lo kalau belok. Lu jangan hati-hati. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Mas, mas. Udah, mas. Jangan ribut. Hai. Hai. Mas, mas. Mas, mas. Udah i kilit, saya dan. Kamu salah paham sama saya, Kate Setelah saya ketemu Bella dan papahnya Saya akan bicara lagi sama kamu Mas Randy mau kemana naik taksi? Kate? Iya, Mas Mas? Iya, Pak Saya tahu mungkin sekarang berat Tetap kamu harus sabar Waktu akan menjawab semuanya Ya? Apa bisa aku melupakan Mas Randy? Setelah bersama mengukir rasa Waktu mungkin bisa menghapus bayangan Tapi tidak dengan kenangan Ren Kamu gak apa-apa Enggak, gak apa-apa Itu tadi Mbak Catherine sama siapa di mobil? Itu bosnya, Ma Mbak Nino Ren Menurut Mama Kamu harus segera selesaikan urusan kamu sama Mbak Catherine Mama khawatir, Ren Bisa-bisa nanti Mbak Catherine ditikung loh sama bosnya Nah, kalau Catherine memang jodoh aku Allah pasti punya banyak cara buat bersatuin aku sama Catherine Ya, tapi kita sebagai manusia, Ren Itu harus berjuang Ya, harus berusaha Karena Allah itu selalu bersama orang-orang yang mau berusaha, Ren Ya? Ya, Ma Amin Fer Kenapa kamu gak bilang sebenarnya sama Pak Al? Kenapa kamu harus bohong? Kamu tahu namanya, kan? Papanya Jessica kan bilang sama kamu Bu Biarin aja, kita pura-pura gak tahu Mereka bukan orang sembarangan, Bu Dan Dili sudah di korban, Bu Jadi mending kita jangan dicari masalah Dan aku gak mau Ibu bawa-bawa dalam masalah ini Karena Aku gak mau kehilang lagi Terima kasih, Riza Terima kasih, Riza Terima kasih, Riza Pak Al? Ya? Tadi saya lihat Pak Irfan Iya, tadi saya juga ketemu Dia habisi arah ke makam kakaknya, ibunya Andi Tapi, tadi saya lihat dia sama perempuan, Pak Tunggu perempuan? Di mana? Tapi, tadi saya lihat dia sama perempuan, Pak Tunggu perempuan? Di mana? Tadi pas mau naik mobil Saya lihat ada satu perempuan Satu mobil sama Pak Irfan Perempuan itu apa JC ya? Tapi, kok Om Irfan bilang dia datang sendiri? Kenapa gak kenalin JC ke gue atau mama? Kok aneh ya? Ini bener kata Riza Om Irfan ini agak mencurigakan Terima kasih informasi, Jiza Kita pulang ya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati papa hai penampilan Jess udah cantik belum pak sayang kamu cantik banget sekalipun kamu lagi gak dandan kamu tercantik lagi papa ini paling bisa aja ada baiknya saya yang bicara dengan Adi lebih dahulu nanti kalau udah selesai baru Jessi ketemu dengan Adi saya harus pastikan dulu seperti apa situasinya Jess gimana kalau kamu ke dapur dulu bantuin mbak Ima masak ih papa kenapa Jess harus bantuin mbak Ima masak justru udah siap loh pak buat ketemu sama Adi hei justru itu kamu masakin makanan kesukaannya Adi Adi sukanya makan apa? hmmm rawon Adi suka banget sama rawon pak oke kalau gitu kamu masakin Adi rawon supaya ini jadi pertemuan yang sangat spesial karena kamu masakin dia apa paling jago bener juga ya ya jadi kalau gitu Jess ke dapur just mau masakin buat Adi tapi pak jangan lupa kalau Adi udah datang langsung panggilin Jess ya iya sayang thank you pak the best terima kasih pak terima Ren ini rumahnya pak Irvan berarti masih seperti dulu dong belum pindah dia iya aku juga gak tau mak nanti aja kita langsung tanya selamat menikmati